Selamat siang buat kita semua. Yang pertama-tama saya ingin mengupdate sesuai arahan Bapak Presiden mengenai program-program Bansos yang sudah kami huncurkan dari pemerintah pusat khususnya yang dikelola oleh Kementerian Sosial tentunya kami bagi dua antara lain Bansos yang reguler seperti PKH dan program Kartu Sembakong sudah berjalan sangat lancar dengan perluasan menjadi 10 juta keluarga untuk PKH dan 20 juta keluarga untuk program Kartu Sembakong itu sudah ongoing dengan daerah masing-masing kemudian yang kedua adalah program-program Bansos tambahan yaitu program-program Bansos yang memang kita rancang khusus untuk penanggulangan COVID-19 ini kami sudah memulai sekitar satu minggu sekitar satu minggu ini untuk yang program Bansos Sembako Jabodetabek dan program Bansos Tunai untuk di luar Jabodetabek pelaksanaannya yang Bansos Tunai sudah berjalan walaupun masih belum banyak daerah yang kita lakukan karena menyangkut data-data yang kami harus hati-hati karena apabila kami nanti mengirimkan uang salah tentunya nanti terjadi permasalahan di lapangan yang tidak kami inginkan maupun yang Pemda juga tidak inginkan untuk Bansos Tunai di luar wilayah Jabodetabek ada dua mekanismenya yang pertama pengirimannya lewat kantor-kantor pos dan lewat armada-armada motor pos khususnya untuk nama-nama penerima yang tidak memiliki rekening di Bangbang Himbara nah kemudian yang kedua adalah untuk Bansos Sembako di Jabodetabek sudah berjalan sejak hari Senin lalu seminggu lalu dan kami rencanakan untuk 1,2 juta keluarga di Jakarta tanggal 4 atau paling lambat tanggal 5 Mei ini untuk tahap pertama sudah selesai dan kami akan lanjutkan untuk tahap yang kedua rencananya juga untuk yang Godetabek tanggal 1 Mei ini akan berjalan untuk yang Bansos Sembako untuk 2 minggu ke depan jadi penyalurannya kami bagi 2 kali sebulan Ibu Bapak sekalian kami menanggapi beragam tanggapan komentar kritikan ataupun juga masukan dari daerah terkait mekanisme yang dianggap sulit ataupun tata cara yang dianggap berbelit prosedur yang ribet kami ingin menyampaikan yang pertama sebelum kami menunjukkan program-program Bansos yang sifatnya nasional tersebut kami sudah melakukan video conference video conference yang tidak sekali dengan seluruh kabupaten kota dan provinsi kemudian kami tindak lanjuti dengan surat-surat mengenai bagaimana mekanismenya kemudian kami juga ingin tegaskan sekali lagi bahwa data penerima Bansos itu juga kami memberikan keleluasaan untuk seluruh Pemda tidak harus mengambil semua data yang ada di data terpadu kami atau yang biasa disebut DTKS jadi Pemda juga silahkan dan ini sudah kami sampaikan berkali-kali silahkan memberikan nama-nama penerima Bansos yang tidak ada di dalam DTKS kami tersebut kami tidak mengunci daerah untuk hanya mengambil data-data yang dari kami dari DTKS kami tidak sama sekali silahkan karena kami tahu teman-teman di daerah juga sangat memahami apa yang paling baik untuk daerahnya terkait khusus untuk Bansos Tunai di luar wilayah Jabodetabek memang KMN SOS akan melakukan dan juga KMNDES akan melakukan yang diambil dari dana desa tentunya ini kami harus atur dengan baik supaya tidak terjadi penumpukan-penumpukan misalnya ada satu keluarga yang sudah terima Bansos Tunai dari KMN SOS Rp600.000 dia terima lagi Bansos Tunai dari Dana Nisa Rp600.000 ini kita harus hindari supaya tidak terjadi kekacauan di bawah namun kami juga memberikan keluasan sekali lagi kami juga memberikan keluasan kepada daerah menyangkut program-program Bansos yang diambil dari anggaran daerah dari APBD Provinsi APBD Kabupaten Kota silahkan mereka punya kebijakan masing-masing tidak perlu ragu tidak perlu takut tidak perlu apa namanya khawatir bahwa apabila ada satu keluarga yang sudah menerima Bansos dari pusat apakah itu Bansos dalam bentuk sembako apakah itu Bansos dalam bentuk tunai mereka takut kalau memberikan lagi Bansos dari mereka silahkan tidak ada halangan sama sekali dari pemerintah pusat karena memang anggaran tersebut adalah anggaran dari daerah yang kami atur hanya seluruh Bansos yang dari APBN tentunya kami harus atur supaya tidak tumpuk-menumpuk dan kami juga satu saat nanti bisa mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya jadi pertama silahkan daerah apabila ada program Bansos yang menggunakan APBD daerah silahkan untuk menggunakannya dan tidak perlu khawatir tidak perlu harus mencek dulu datanya dengan pusat silahkan dengan kebijakan masing-masing pemahaman daerah masing-masing untuk menggelontorkan dan menetapkan siapa-siapa saja yang bisa mendapatkan program Bansos daerah tersebut kami sekali lagi membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik untuk semua teman-teman daerah kami terbuka untuk semua masukan termasuk kekritikan dan juga kami yakin bahwa apapun yang kami putuskan tidak bisa memuaskan semua pihak tapi yakinlah bahwa pemerintah pusat akan bekerja sekuat tenaga untuk melindungi segenap rakyatnya demikian dari saya terima kasih selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang